Udah 2023 aja nih, menurutmu apa aja sih yang perlu dilakukan untuk menghadapi 2023 ini? Seller Shopee diskusi yuk! Mungkin kali ini agak sedikit pusing ya karena ada sedikit pembahasan soal biaya-biaya. Tapi tenang aja, kita bahasnya sambil santai. Aku ada tip soal efisiensi biaya operasional supaya bisnis kita tetap proportional. Jadi simak videonya sampai habis ya, follow aku dan kampus shopee.id untuk tip bisnis kayak gini. Oke, seller harus tahu dulu nih apa itu biaya operasional dan kenapa pentingnya kita harus melakukan efisiensi. Jadi biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan agar kegiatan bisnisnya tetap berjalan. Dalam sebuah bisnis yang termasuk dalam biaya operasional yaitu Yang pertama ada biaya kepegawaian, yaitu biaya gaji, uang makan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya tempat atau gudang yang termasuk kebersihan, keamanan, air, dan listrik. Yang ketiga ada biaya admin dan layanan. Yang keempat ada biaya packaging. Yang kelima ada bahan baku utama atau kebutuhan utama. Yang keenam ada biaya promosi dan iklan, dan lain sebagainya. Setelah mengetahui bagian dari biaya operasional, yang perlu dilakukan oleh pemilik perusahaan adalah melakukan kalkulasi ulang untuk mengetahui efektivitas dari biaya yang sudah dikeluarkan. Untuk menghadapi tahun 2023 yang penuh dengan spekulasi adanya resesi, sebaiknya kita mempersiapkan dengan cara melakukan efisiensi biaya operasional supaya bisnis tetap berjalan proporsional. Misalnya, mungkin di tahun 2022 kemarin, pengeluaran biaya operasional terbesar ada pada biaya sewa tempat karena kebutuhan tempat luas. Dari sini kamu bisa melakukan analisa apakah di tahun 2023 masih harus menyewa tempat sebesar ini. Jika tidak, kamu bisa mencari lokasi yang lebih sesuai dengan kondisi bisnis kamu saat ini. Kemudian, biaya promosi yang perlu kamu kaji ulang. Apakah biaya promosi sudah efektif? Apakah promosi yang dijalankan sudah menghasilkan cuan sesuai dengan yang bisnis kamu rencanakan? Jika tidak, solusinya bukan hanya harus memotong biaya promosi dari tahun sebelumnya, tetapi kamu bisa melakukan analisa untuk mengetahui cara promosi yang paling efektif. Kemudian, menambahkan biaya promosi ke cara promosi yang paling efektif menggunakan biaya dari promosi yang tidak menghasilkan penjualan yang signifikan. Jangan lupa untuk memanfaatkan fitur promosi gratis dari Shopee seperti flash sale, kombo hemat, dan paket diskon yang bisa kamu temui di seller center. Setiap bisnis memiliki bentuk dan besaran biaya operasional yang berbeda, sehingga biaya yang perlu diefisienkan juga berbeda. Di kondisi yang seperti ini, aku ingin mengingatkan ke sesama seller untuk lebih peduli dan matang pada perencanaan keuangan, khususnya biaya operasional, buat keputusan terbaik agar bisnis kita tetap berjalan sesuai tujuan. Aku percaya bisnis kita akan terus bertahan di segala keadaan. Kira-kira di tahun 2023 ini biaya apa aja yang akan kamu pangkas? Tulis di komen ya!